Intro Ditemui saat rapat kerja dengan Menteri Berhubungan di gedung DPR RI Sunayan, Jakarta baru-baru ini Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ibnu Munzir mendorong pemerintah untuk segera mencari solusi untuk mengatasi masih tingginya harga tiket pesawat Pemerintah seharusnya bertindak tegas kepada maskapai penerbangan Terlebih saat ini di Indonesia hanya ada dua grup maskapai penerbangan yang beroperasi Menurut Ibnu Munzir, komponen pajak bandara atau airport tax serta pajak-pajak lain yang tidak terlalu diperlukan bisa dikurangi atau ditiadakan untuk memangkas harga tiket pesawat Unsur tax atau apa yang bukan penting maksudnya hal itu bisa ditoleransi gitu Nah itu dikurangi untuk menurunkan harga tiket Kan sempat sudah penurunan ini Tapi kan pada saat waktu kejadian itu kan susah Memang itu berlaku harus istilah pasar ya Permintaannya tinggi, kebutuhan tinggi ya tentu Harganya jadi meningkat Anggota Komisi 5 DPR RI Barum Daido menyampaikan Pemerintah harus bisa mendesak setiap maskapai penerbangan untuk terbuka dalam struktur pembiayaan Ataupun biaya operasional mereka Dirjen Perhubungan Udara pada saat terjadinya High cost untuk pesawat terbang Dia katakan biar aja dulu Biar aja dulu sambil menunggu kritikan dari masyarakat Setelah sekian banyak kritikan masyarakat Ini kok gak ada respon Nanti perhubungan kita minta supaya harus tegas Harus tegas minta kepada maskapai Agar semua struktur pembiayaan itu harus terbuka Oke Zulindra dan Bari Ramadana TVR Parlemen melaporkan